Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nasha Khalisa Adelia Pada pembiasaan jembat pekat ini akan dipimpin oleh kelas 8B Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur pada Allah SWT Yang memberi kelimpahan rahmat dan hidahnya Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti Amin Alangkah baiknya kita membaca basmala bersama-sama terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Untuk membaca naik suci Al-Quran dan Seri Tilawa, Muhammad Sarwan dan Seri Asi dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Sarwan Disini saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 83 A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa iz aqazna mi saqobani isro'il ala taabuduna ila Allah Ilallah wa bilwalidain isanawawazil qurba wal yatama wal yatama wal masakin wa kululin nasi usna wa aqimu assolat wa aqimu assolat wa atu zakaah Summa tawallaitum ila qalilam minkum wa antum mu'aridun Saudaka Allahul azim Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Kaum karaban Anak-anak yatim dan orang-orang miskin Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat Tetapi kemudian kamu mengingkari Kecuali hanya sebagian kecil saja dari kamu Dan kamu masih menjadi pembangkang Maha benar Allah dengan segala firmannya Saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Sarawan dan Sri Asih Yang telah memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sariq Zilawa Jumat Pekan ini Untuk kegiatan selanjutnya Tausia Jumat yang akan dipimpin oleh Dimas Aryo Kepada Dimas Aryo dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita penjadikan kepada Allah SWT Yang mana telah memberikan kita nikmat Sehingga kita masih dalam keadaan sehat hingga saat ini Tak lupa kita curahkan salawat serta salam Kepada dihujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang menerang dan menuju jalan yang baik Tausia singkat yang saya sampaikan bertema tentang Pentingnya melaksanakan salat fardu Ibu bapak guru dan teman-temanku sekalian Salat merupakan rukun Islam kedua yang wajib kita laksanakan Dan kita tidak boleh meninggalkannya Salat yang dikerjakan adalah salat wajib maupun salat sunnah Salat wajib ada lima waktu Yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isa Hukum melaksanakan salat sendiri adalah wajib bagi setiap umat muslim Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Terkecuali bagi orang-orang yang belum balik Bagi wanita yang sedang haid atau nifas Dan bagi orang-orang yang tak berakal Hukum melaksanakan salat juga disampaikan secara langsung oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Dalam potongan ayat Al-Quran Surat An-Isa ayat 103 Yang artinya Maka diadikanlah salat Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya Bagi tiap-tiap orang iman Maksud dari potongan ayat ini adalah Kita sebagai orang iman Memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat secara tepat waktu Kita tidak boleh menunda-nundanya Apalagi meninggalkannya Salat juga merupakan pembeda Antara orang yang muslim Atau islam Dengan orang yang kafir Jika kita meninggalkan salat Sama saja tergolong orang yang kafir Dan tentunya akan mendapatkan siksa dan dosa yang besar Tiga siksa ketika kita meninggalkan salat secara sengaja Atau bermas-masan ketika bertemu Allah adalah Yang pertama Akan dibelenggu di hari kiamat oleh para malaikat Yang kedua Allah tidak akan memberinya rasa kasih sayang Yang ketiga Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya Dan akan memberikan siksa atau azab yang pedi di neraka Namun dibalik itu semua Jika kita melaksanakan salat Juga ada keutamaannya Beberapa keutamaan kita melaksanakan salat adalah Yang pertama Mengingatkan kita kepada Allah SWT Yang kedua Menjadi penolong kita Yang ketiga Menjaga dari perbuatan keji dan mungkar Yang keempat Penghapus dosa Yang kelima Bentuk syukur kita pada Allah SWT Yang keenam Amalan utama Yang ketujuh Penghapus semua kesalahan Dan yang kedelapan Sebagai cahaya di hari kiamat nanti Ada juga keutamaan yang lebih Yaitu ketika kita melaksanakan salat secara berjamaah Contohnya Ketika kita melaksanakan salat isa secara berjamaah Maka akan mendapatkan pahala salat setengah malam Dan ketika kita melaksanakan salat subuh dan isa secara berjamaah Maka akan mendapatkan pahala salat satu malam Oleh karena itu Kita semua sebagai orang islam yang beriman Memiliki kewajiban untuk menjaga salatnya masing-masing Dan jangan ditunda-tunda Ataupun ditinggalkan karena kepentingan yang lain Karena ketika dihisap nanti Amalan yang pertama dihisap adalah salat kita Sekian tausia singkat yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf bila ada salah Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dimas atas tausia Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita tutup tengah berdoa bersama Saya sebagai perwakilan teman-teman saya Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Dan memaaf bila ada kesalahan tertutur kata Untuk mengakhir kegiatan tausia Jumat ini Marilah kita membaca doa khabar atau menyelesaik bersama Untuk kelas 8C Jangan lupa untuk mempersiapkan petugas Untuk kegiatan tausia Jumat minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton